Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kaji berjumpa kembali dengan channel kajian mur'an, hadis dan hukum islam yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak cipta atau hak untuk memiliki karya itu sendiri karya hasil pemikiran seseorang, termasuk disini adalah masalah tentang cover lagu bagaimana sih hukumnya meng-cover lagu tanpa seizin orang yang menciptakan lagu tersebut kita akan langsung membahasnya kita nukil dari kitabnya Dr. Zain bin Muhammad bin Husina al-Idrus kitab dengan judul Al-Khulasuh Fifil Hilm Mu'amalat halaman 206 disini beliau mengatakan jumhurul ulama' minal malikiyah wassafiyyah walhanabilah ala annal hukuk tu'adu amwalan jadi hak hak cipta karya cipta itu menurut jumhurul ulama' ini dianggap sebagai harta sebagai harta benda karena ini sebagai harta benda maka akan mempunyai hukum bahwa at-ta'lif dan al-imtaj itu merupakan hak kun mamlukun limu'alif ya hak tulis karya cipta ini adalah hak yang sepenuhnya milik yang menciptakan milik yang menulis karya ilmiah ya menjadi milik siapa yang menemukannya lagu menjadi milik siapa yang menciptakannya karena ini sudah menjadi hak seseorang maka tidak boleh bagi siapapun untuk menggunakan hak itu demi kepentingan komersil tanpa seizin orang yang menciptakannya maka termasuk dalam hal ini adalah meng-cover lagu misalnya ini tidak boleh dilakukan sembarangan khususnya ketika ini berkaitan dengan kepentingan apa namanya finansial untuk mendapatkan uang untuk murni ingin mendapatkan keuntungan dari lagu yang di-covernya maka ini tidak boleh karena termasuk hak kulintaj termasuk hak cipta yang tidak boleh digunakan tanpa izin orang yang menciptakan lagu tersebut maka dari itu harus hati-hati dalam menggunakan lagu seseorang ketika digunakan untuk kepentingan komersil untuk mendapatkan uang maka harus seizin orang yang menciptakan lagu tersebut demikian semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum